Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ahli sayyidina muhammad amma ba'adu Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Alta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 240 Pada hikmah nomor 240 ini Imam Ibn Alta'ila Itu menuliskan tentang tulisan beliau kepada para sahabatnya Karena bahasanya cukup panjang saya kasih pengantar dulu nih kira-kira Bahwa hikmah kali ini akan menelahkan tentang Sampai pada lautan hakekat dengan menghormati syariat Awalnya ini dari pandangan Kita punya dua Mata Satu yang dalam bahasa Arab disebut basor Ya ini mata kepala lah mata lahir Yang kedua Balsiroh Mata hati Tentu yang dimaksud basor disini tidak semata mata mata kepala saja termasuk juga panca indera lainnya Begitupun mata hati tidak semata mata kolbun saja hati saja juga perangkat-perangkat rohani lainnya Nah ketika basor bersaing dengan basiroh ketika mata lahir bersaing dengan mata batin Dia saling mengalahkan Ketika mata lahir yang menang Maka orang tersebut hanya bisa melihat perkara-perkara lahir saja Biasanya nyanti disebut orang yang kofil, lalai, orang yang cinta dunia dan lain-lain Begitupun Kalau mata hati kita yang menang bersaing dengan mata lahir Maka orang tersebut Biasanya disebut Sohibul basiroh yang punya pandangan mata hati Itu satu ya dasarnya bahwa Kita punya dua pandangan Punya dua alat penglihatan Mata lahir dan mata batin Nah sekarang Bagaimana fungsi dari kedua mata ini terkait dengan nikmat Allah SWT yang kita terima Ketika kita menerima nikmat dari Allah SWT Maka ada orang yang melihatnya dengan mata lahir saja Dan ada orang yang melihatnya dengan mata hati saja Tetapi ada orang ketiga yang dia mencoba melihat dengan mata lahir dan juga dengan mata batin Nah Kalau orang yang melihatnya hanya dengan menggunakan mata lahir saja Dia disebut kofil orang yang lalai Contoh misalnya Ada seseorang datang ke rumah kita Ngasih satu kilo Semangka misalnya Kemudian kita hanya melihat semangkanya saja Semangka datang ke rumah saya semacamata karena diberi oleh si A Semacamata hanya diberi Dari si B misalnya Kita lupa kalau hakikatnya yang mengantarkan semangka ke rumah kita adalah Allah SWT Dengan perantaran makhluk Allah yang bernama manusia si A Nah orang yang seperti itu yang hanya melihat lahir dari nikmat saja Serta putus kepada Allah SWT Disebut orang yang Gofil atau orang yang lalai Dalam konteks ini terkadang disebut sebagai orang yang am umum Lalu yang kedua Tipe orang yang hanya melihat dengan mata hati saja Misalnya pada contoh kasus tadi Ada yang datang ke rumah kita membawa sekiloh semangka Nah orang tersebut langsung mengucapkan Alhamdulillah Busti Blah 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 Tanpa berterima kasih sedikit pun kepada yang membawa semangka tersebut Tanpa melihat bahwa semangka tersebut dibawa oleh seseorang yang bernama A Dia hanya melihat bahwa Allah itu ar-raza memberi rizki Maka semangka itu ada rizki baginya Dia hanya melihat Allah al-multi yang maha pemberi Tanpa melihat perantaraan bagaimana Allah membawakan semangka kepadanya Nah ini orang jenis ini disebut itu sebagai orang yang khos Punya khususnya tertentu Dia tidak melihat sebab-sebab lagi Karena dia langsung tahu bahwa itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah orang-orang yang seperti ini Orang-orang khos ini Dia itu tenggelam dalam melihat keagungan Allah Dalam melihat rahmat Allah Tetapi ada makom ketiga yaitu makom jami Yaitu makom khawasil Makom yang lebih sempurna Melihat dengan mata lahir bisa jadi bagus Asal berlanjut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melihat dengan mata hati bagus Asal tidak melupakan asar-asar Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi makom yang ketiga makom yang terbaik Yaitu orang-orang yang ketika melihat asar Dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika ingat akan keagungan Allah Dia juga ingat kepada asar-asar Allah Singkatnya Pada kasus satu kilo semangka tadi itu ketika seseorang datang ke rumah kita Maka orang yang melihat dengan mata lahir dan mata batinya tahu Bahwa hakikatnya semangka tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa perantaraan apapun Tanpa sebab apapun Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan hikmahnya Sehingga secara lahir dia dibawa oleh seseorang yang bernama Maka disini kemudian para pencara kita hikm Membeli nasihat kepada kita Ketika datang satu nikmat kepada kita Melalui tangan perantara Maka dua hal yang harus kita lakukan Yang pertama mulut kita Anggota lahir kita Mengucapkan terima kasih Atau melakukan hal-hal yang sesuai syariat Kemudian hati kita yakin Seyakin-yakinnya Bahwa hakikatnya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kasus satu kilo semangka tadi Misalnya datang orang Menyampaikan semangka kepada kita Lalu mulut kita itu bercara Jazakallahu khairan khairan Semoga Allah membahas Membalas dengan kebaikan yang Lebih banyak Maturnumun Terima kasih ya semangkanya Mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik Dan seterusnya dan seterusnya Itu mulutnya Lalu batin kita Hati kita langsung nyambung kepada Allah Semata-mata Hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan bisa tanpa perantaraan Orang yang membawa semangka Itu sekalipun Nah Lalu apa dalilnya Untuk dalil Orang-orang makom tertinggi dalil Yaitu orang-orang yang dia melihat asar Melihat makhluk Tetapi tanpa melalaikan Allah Tetapi dia melihat kehakungan Allah Tanpa mengabaikan makhluk Itu dalilnya Allah meminta Memerintahkan kita bersyukur Kepadanya Tetapi Allah juga Memerintahkan bersyukur Kepada kedua orang tua Walaupun Allah mampu Mewujudkan kita Misalnya Tanpa perantaraan Apapun Tapi faktanya Kita terlahir dari Kedua orang tua kita Lalu dalil yang kedua Tidak akan sempurna Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa disertai Bersyukur kepada manusia Dengan kata lain Mulut kita Berterima kasih kepada Pembawa Semangka tadi Hati kita Mantap Langsung Konek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dalil Orang pada makom ketiga Dimana dia Tidak lepas dari Asar rahmatullah Tetapi dia juga Tidak berpaling Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu dalil makom Yang kedua Yaitu makom Orang-orang yang Terkadang dia Melupakan makhluk Terkadang dia Melupakan asar-asar Rahmatullah Kenapa? Wakanat bilalik Al-wakti Mustalimatu'an Syahidiha Yaitu sedang Terpengaruh Oleh apa yang Dia alami Sehingga Tidak melihat Apa-apa yang Dia saktikan Ra'ibatun Nganil asari Falam tashhad Illal wa'id al-qoha Yaitu Tidak bisa Melihat Asar Atau makhluk Tetapi yang Dia lihat Hanya Kemahatuhi Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Mokaddimahnya Sekarang mari kita baca Hikmah Nomor 240 Inkanat ngainul Qalbi Tangduru Anallaha Wahidun Fi Minnanihi Pasyaringatu Tak tadi Allah Buda Min Syukri Kholi Kotihi Walaupun Hati kita Walaupun Mata hati kita Hanya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Maha Esa Dalam setiap nikmat Yang kita peroleh Tetapi Kareat Memerintahkan kita Berterima kasih Kepada makhluk-makhluk Allah Ya tadi Kalau mata lahir Yang bisa diihat itu Al-Mahdus Sesuatu yang bisa diindra Yang tidak bisa diindra Mata lahir Tidak bisa melihat Begitupun Al-Basriroh Mata hati Yang dia lihat Ma'ani Sesuatu yang tidak terindra Nah Meskipun Mata hati Kepengennya Melihat Al-Mahdus Yang tidak terindra Tadi itu Langsung melihat Ketahui Dan Allah Tetapi Syariat Mewajibkan kita Tetap bersyukur Kepada Makhluk-makhluk Allah Kita Lihat penjelasannya Ini dari Kitab Sarah Kiqaudil Imam Karangan Ibnu Ajiba Mata hati Adalah Al-Basriroh Sebagian Dari Prilaku Al-Basriroh Itu Tidak Melihat Al-Mahdus Yang diindra Tetapi Melihat Makna Begitupun Sebaliknya Mata Kepala kita Atau Mata lahir Itu hanya Bisa melihat Yang indrawi Saja Tidak melihat Makna Hukum Itu Biasanya Maksudnya Yang Apa Yang berlaku Dalam diri kita Itu biasanya Yang menang Dari keduanya Kalau orang Pandangan Mata lahirnya Itu Mengalahkan Mata hatinya Maka Dia Tidak Bisa Melihat Sesuatu Kecuali Yang lahir Saja Nah Orang Ini Disebut Orang Yang Begitupun Kalau Yang Menang Mata hati Basiro Maka Dia Itu Hanya Akan Melihat Cahaya Kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Bisa Melihat Kegelapan Makhluk Allah Lakin Labudda Minisbatil Hikmah Kemudian Sekarang Faizah An'am Allah Alayka Binikmatin Kanat Dunia Wiyatan Aw Diniyatan Ala Yadi Wasitotin Lalu Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Nikmat Kepadamu Baik Itu Nikmat Dunia Wiyah Maupun Diniyah Dengan Tangan Perantara Fa'alaika Fizalika Wazifatani Maka Kamu Wajib Harus Melakukan Dua Hal Berikut Ahadu Ihdahuma Kol Biyatun Nah Yang Pertama Itu Adalah Yang Harus Dilakukan Oleh Hati Apa Wahiyya Ikti Koduka Anah Min Allah Bilawa Sutodin Hati Kita Harus Punya Keyakinan Bahwa Itu Datang Dari Allah Mencapkan Sesuatu Dan Melakukan Sesuatu Sesuai Tunturan Syari Syari Seperti Berterima kasih Dan lain-lain Dasarnya Tidak 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 Bisa Bersyukur Dengan Sesuatu Yang Banyak Barang Siapa Yang Tidak Bisa Bersyukur Kepada Manusia Maka Dia Tidak Bisa Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahikmatu Eitibarir Wasitotis Salah Tun Awal Laha Irsalu Minal Hakdi Tahmilu Buda Budaya Apa Hidayah Hidayah Ilaikat Nah Lalu Apa Hikmahnya Perantara Bagi Kita Itu Ada Tiga Yang Pertama Perantara Tersebut Merupakan Seperti Pembawa Hadiah Kepada Kita Nah Kalau Orang-orang Yang Mulia Maka Akan Menghargai Si Pembawa Hadiah Tersebut Yang Kedua Itu Si Wasilah Perantara Tersebut Ibarat Wadah Wadah Yang Mewadai Hadiah Dari Allah Subhanahu Wata Maka Sudah Sejujianya Kalau Kita Pihak Hadiah Nya Pengen Utuh Wadah Nya Pun Harus Kita Jaga Nah Itu Istilahnya Apa Untuk Menjaga Supaya Tidak Terjadi Salah Sangka Manusia Manusia Hanya Melihat Melihat Lahirnya Saja Melihat Sebabnya Saja Tadi Orang Yang Kobil Atau Dia Tidak Melihat Lahirnya Saja Bahkan Dia Tidak Melihat Sebab Sebab Saja Langsung Melihat Hakikatnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Mahkum Yang ketiga Yang Terbaik Aujami'u Bainahuma Ataqullu Ima'amatun Auk Khosotun Auk Khosotul Khos Pasti Panjang Selanjut Saja Bahasanya Orang Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Orang Filun Munhamikun Fiyukaflatihi Kowiyad Da'irotuh Histihi Wang Tomasat Atrotuk Histihi Panadoral Al-Ikhsana Minal Makhlukina Walam Yashad Min Rabbina Al-Amin Nah ini Orang-orang Yang Hanya Melihat Nikmat Itu Dari lahirnya Saja Yaitu Melihat Kebaikan Dari Makhluk Misalnya Kita Diberi Oleh Oleh Si A Kita hanya Melihat Oh Si A Ini Yang Memberi Kita Tidak Melihat Bahwa Hakikatnya Allah Yang Memberiki Kita Yang Berbuat Baik Kepada Kita Kalau Kita Punya Keyakinan Bahwa Yang Memberi Sakilo Semangkatan Itu Adalah Si A Murni Si A Tanpa Ada Campur Tangan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hal Tersebut Disebut Sirik Jali Sirik Yang Jelas Ya Karena Kita Seharusnya Hanya Melihat Allah Semata Eh Ternyata Kita Melihat Si A Yang Berbuat Baik Kepada Kita Yang Memberi Kita Itu Adalah Si Sirik Yang Jelas Tapi Kalau Pandangan Kita Hanya Sebab Sebab Saja Perantara Saja Maka Maka Disebut Sirik Yang Kofi Tentu Dalam Kajian Ilmu Khususnya Dalam Kitab Hikam Ibn Ata Kalau Bahasan Pikir Merseriat Nanti Beda Lagi Nah Ini Or Tipe Orang Kedok Waso Hibu Hak Kotin Roba Nganil Kholki Bisuhud Dirmalik Hak Nah Kalau Orang Yang Hak Hikat Itu Dia Sudah Nggak Bisa Melihat Lagi Si Pembawa Itu Tadi Seperti Seakan Nakan Tidak Ada Dia Tidak Lagi Melihat Sebab Sebab Karena Dia Melihat Musab Bib Asbab Itu Allah Subhanahu Wa Teng Allah Bahadan Abdun Muwajahun Bil Hak Duhirun Alayhi Sanaha Salikun Litori Koti Kodista Wala Majaha Wairu Annahu Ghorikul Anwar Matmus Sul Atar Kod Golaba Sukruhu Ala Soh Wihi Jamuhu Ala Parkihi Panauhu Ala Bako Wai Batuhu Ala Kuduri Nah Ini Tipe Yang Ketiga Tadi Meskipun Orang Yang Hanya Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Makom Yang Bagus Tetapi Ada Yang Lebih Bagus Lagi Yaitu Makom Ketiga Makom Orang Yang Bisa Melihat Allah Tanpa Meninggalkan Asar Asar Allah Makhluk Allah Yang Bisa Melihat Makhluk Tanpa Laleh Kepada Allah Contohnya Siapa Nah Kalau Disini Dicontohkan Siti Aisyah Dan Abu Bakar Dipada Hadis Ini Siti Aisyah Jadi contoh Orang-orang Yang Tuhibul Hakikah Siti Aisyah Orang-orang Kedua Sementara Sayyidini Umar Itu Akmal Yang Biting Lagi Wakaul Abu Bakris Siddiq Radiyallah Ngan Huli Nga Isyata Radiyallah Nga Lama Nazalat Baru Atuh Min Al-Ibq Al-Lisani Rasulullah Sallallahu Sallam Kata Isa Berterima Kasih Laha Kepada Rasulullah Isa Berkata Wallahila Askuri Illallah Saya hanya akan Bersyukur Kepada Allah S.W.T Dallaha Abu Baklir Ngalal Makomil Akmal Makomil Bako Al-Muqtadi Li Isbadil Atar Nah ini Dalilnya Dalilnya Makom Abu Bakar Bersyukurlah Kepada Allah Dan juga Kepada Kedua Orang Tuhamu Lalu Dalil yang kedua Waqala S.W.T S.W.T Laya Skurullaha Man Laya Skurun Nasa Tidak Sempurna Syukur Kepada Allah Orang Yang tidak Mau bersyukur Kepada Manu Lalu Dalil yang kedua Dalilnya Dalilnya Yang orang-orang Seperti Siti Alisa subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaih wa affaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh